Karena disini tuh, saya burung saya loh maksudnya, maksudnya itu, saya mainkan poligami. Ini mana siapa mas? Ini mas Rizwanto. Mas Rizwanto. Terima kasih. Ini adalah kelola usaha KTH Skartajo. Penangkaran burung murai, pengelolaknya mas Rizwanto. Ini mas Rizwanto mau ngasuk awruf tentang penangkaran biaya juga. Saya menasang, kadang mendengar dari mas Rizwanto, kebetulan saya dari kebahasaan ya, tapi ya ada di saya, tapi ingin membandingkan atau ingin belajar lebih banyak dari mas Rizwanto. Dengan pokoknya, aku kenal hidup penangkaran. Munggu lah. Saya ingin sekali belajar dari awal. Ini cara menjodohkan ya. Jadi kalau ini termasuk jodohan burung. Yang ini, kalau yang biasanya sih ditempel, kalau di penangkaran saya itu, saya masukkan. Nanti kalau nggak cocok, terus ambil lagi, masukkan yang lebih cocok lagi. Ini kan burung ya, burung apa sih mas? Bukan burung yang lain. Berarti ini yang pertama, prosesnya apa namanya? Perjodohan. Jodoh kan mas? Perjodohan. Terus? Setelah perjodohan ini? Kalau yang ini proses penjodohan. Berapa? Ada waktunya nggak mas? Ada waktunya? Ya waktunya kalau udah jodoh, digiari, sampai bertelur. Oh begitu. Setelah bertelur gimana tadi? Ini kan setelah bertelur itu, kan nganren. Nganrennya itu 12 hari. Kalau lebih dari 14 hari, biasanya itu nggak nektes. Oh, caranya enok apa ya? Enok ya? Sohum. Nanti kalau udah... Gobluk nanya, gobluk istilahnya. Nanti kalau udah nektes, nanti itu diambil setelah umur 1 minggu. Dari nektes 1 minggu bisa diambil, dipisah gitu. Contohnya seperti ini. Oh, ini 1 minggu? Ini yang pengambilan udah 2 hari lah. Ini sih umur sekitar 10 hari ini. Oh, iya iya. Iya diambil sedangkan itu 2 jam sekali lah. Kayak gini sekarang loloh. Ini apa saja gamburannya ya, mas? Kroto sama Pur. Kroto sama Pur. Iya. Iya. Berapa kali? Berapa kali satu kali? Kalau satu hari sekitar bisa puluh. Iya. Sekarang 2 jam sekali lah kita ambilnya lah. Ini lolohnya masih. Iya, iya. Cincinnya apa itu, mas? Cincin itu? Oh, kalau ini cincin itu buat identitas penangkaran. Iya. Semuanya? Iya. Semuanya pakai cincin. Untuk ciri khas penangkaran di sini. Iya. Untuk penangkaran di sini cincinnya saya kasih nama itu Rikyafi. Oh, Rikyafi. Iya. Iya. Sesuai dengan nama penangkaran di sini. Iya. Terus ini berapa hari pindah ke sana? Oh, kalau ini nggak mau pindah sih. Oh, nggak pindah. Pindah, pindah itu. Iya, pindah di sini. Nanti kalau pindahnya kalau udah dijual. Oh, begitu ya. Ini untuk makan sama, lamaannya atau tidak? Sama. Kalau ini sama. Nanti kalau setelah umur 25 hari, ini belajar makan sendiri. Itu umur berapa hari yang itu, mas? Yang ini ke puluh hari. Puluh hari lah. Tisang ini? Kalau ini 20 hari. 20 hari ini? 20 hari ini? 25 hari. Oh, iya. Berarti masih itu harus paham ya? Ada datangan begitu ya? Apa itu tidak apa memang? Tidak apa? Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa? Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Seperti KB. Ya, ada datanya ini memang. Kalau yang ini umur berapa atau tidak siap dijual atau bagaimana? Kalau yang ini umur sebulan setengah. Sebulan setengah. Ini udah siap dijual. Ini udah mandiri, udah makan pur kering. Biasanya harganya berapa kalau ini ekor panjang indukan dari 33 cm ini di itu diindir sama orang ini ada ekor panjang ada ekor sedang ini proses budidaya sama antara ekor panjang yang membedakan harganya kalau ikan sedang berapa mas kalau yang itu ekor ekor sedang nanti kalau udah mandiri yang ini 23 cm ini jual 2 juta setengah untuk pasang ya berarti kalau yang masuk umur sebitu atau yang iya nanti kan bersetengah satu pasang iya ya maksudnya ukuran ekor induknya tanya ya ini benar atau tidak lu ya setau saya kalau poligam kan orang ya manusia katanya burung itu juga poligami bukan monogamy itu ya pas itu kebetulan tanyanya itu pasti gitu maksudnya apa dulu karena disini tuh saya burung saya loh maksudnya maksudnya itu saya mainkan poligami ya jadi ini ini kandang satu kandang dua kandang tiga kandang empat ini ini nggak ada jantannya ini karena udah saya keluarin maksudnya ini lagi ngeram yang ini lagi ngeram ini ngeram ngeram itu udah ngeram semua jadi nggak kelihatan ada burungnya jadi biasanya kalau poligami gimana jadi ini burung satu ini saya poligami dengan petina lima poligami ya ternyata seperti kucing apa ya banyak ebatnya dari poligami gini gimana setelah masuk dari istri satu masuk ke istri dua itu lebih semangat lagi hahaha saya kira saya iya jadi untuk kemungkinan telur misi itu malah kemungkinan persentasenya itu lebih besar oh pantas laki-laki manusia laki-laki istrinya lebih satu lebih dari satu semangat semangat ya hahaha enggak lho saya kira datang satu yang lima dimasukkan dari satu enggak kalau kalau satu kamar itu kayaknya kurang nyaman jadi juga berantem mati-laki juga sama mungkin mati ya iya bisa berantem lah manusia juga sama makanya nasi-nasing halo betennya betennya itu satu-satu satu kamar berarti sana burung kuat 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 semakin kuat ada ciri-cirinya itu dari fisik lebih keker terus suara lebih faktor lebih keras lebih keras jadi jadi ini kuat 10 betina kalau yang ini gimana masih jauh? jos! hahaha kok kodayu hahaha kalau jeneng kan enggak tapi hanya dua ya 4 lalu dua ya begitu ya ternyata ya akhirnya saya penasaran ya ternyata di dunia permanukan gitu ya itu ada poligami sama saja sama saja tapi itu lah ya jadi kelebihan dari poligami sebenarnya kayak gini jadi terus apa keuntungannya itu ngirit pakan juga oh ngirit pakan berarti ya berhasilnya lainnya itu lebih tinggi yang saat pertama hemat pakan kemudian keberhatian anaknya itu terlalu lebih bagus iya itu lebih cepat tapi jangan di itu ya nyenengan yang praktek ya betina udah muncul itu kan udah siap munculnya caranya rencan bok? iya maksudnya nyarang nyarang iya maksudnya ya mak berarti yang poligami itu tidak sembarang harus dimasukkan tidak? iya kalau kalau poligami ya enggak lebihnya udah memang udah jodoh-jodohnya oh iya kalau ini masih bisa oh cip banget ya itu dimasukkan betina? iya itu satu-satu berarti? iya itu satu-satu betinanya nanya beradaan? iya kalau satu kamar kan betinanya satu kan? oh betul iya artinya betinanya kalau enggak suka ya enggak suka? iya enggak suka iya kalau betinanya enggak suka apa cantanya enggak suka? iya enggak suka oh iya berarti seperti manusia ya? iya walaupun poligami itu enggak sembarang berarti kurung siap orang belum munculi catanya ya? iya belum siap kalau betinanya enggak mau, enggak mau lepas taster jadi enggak, maksudnya tidak semudah dimasukkan enggak harus sama kawin gitu enggak ya iya iya proses lah pakai proses oke iya 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 pacaran proses kawinnya itu setelah siaran kerempuannya juga dulu iya iya hari ini aku banyak paham ilmu iya makasih terima kasih dan nanti saya cerita aja sama komak saya semoga masih selalu makasih sukses selalu terima kasih mas Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih